Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini. Saya Nada Fairlisha. Pemirsa warga Jakarta yang kembali memasuki ibu kota setelah dari kampung halaman melalui sejumlah pintu masuk terhadang petugas. Mereka dilarang masuk ibu kota gegara tak memiliki surat izin keluar masuk. Sebanyak 120 pengendara motor dan 3 pengendara mobil pribadi harus menjalani pemeriksaan di pintu masuk Kalideres, Jakarta Barat. Umumnya, para pengendara ini adalah warga Jakarta yang telah menghabiskan masa liburannya di kampung halaman. Mereka kembali ke Jakarta untuk kembali beraktifitas. Mereka terpaksa gagal masuk ibu kota karena terganjal syarat memiliki surat izin keluar masuk setelah bepergian keluar kota. Mereka pun harus memutar balik kendaraannya. Begitupun pemudik yang balik dari kampung halaman melalui pintu Kalimalang, Jakarta Timur. Mereka tak dapat masuk ibu kota karena tak memiliki surat izin keluar masuk yang dijadikan syarat di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. 15 pengendara roda 2 dan sejumlah pengendara roda 4 yang umumnya berplat Jakarta harus memutar balik kendaraannya. Di tengah pemudik, petugas pun menemui warga yang bukan ber-KTP Jakarta. Penyekatan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona gelombang berikutnya. Pemirsa, saksikan program kami selanjutnya. Saya Nada Ferlisha, Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati.